Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali bersama Pak Dewa di channel Sagala Teknik Channelnya Orang Kuningan Nah ini Pak Dewa mau nerusin video yang kemarin ya Kalau kemarin kita udah bikin cara ngitung Nah sekarang kita bikin cara gulungnya ya Cara masukin kawat Nah ini Pak Dewa mau gulung dulu Nah ini lagi digulung ya sama si Jang Anas Nah ini lagi gulung buat bagian starting ya Jumlahnya 140 140 kawatnya 0,30 Sesuai sama bawaannya ya Nah ini 140 masing-masing ya Jadi buat kutub utara bikin 3 Buat kutub selatannya 3 Ya 130 kawatnya 0,30 140 ya jangan sampai salah Ini kelewat 1 gak apa-apa Nah ini buat star ya yang lagi digulung Nah ini kita langsung masukin aja kawatnya ya Nah ini kalau buat yang landingnya sudah selesai Ini kita langsung masukin aja kawatnya ya Buat running dulu Ini udah Pak Dewa siapin 6, 10 Buat selatan 3, 10 Buat utara 3, 10 Nah ini langkahnya 1, 8 1, 8, 10, 12 Nah ini masuk kiri keluar kanan Jadi awalnya itu masuknya dari kiri dulu ya Ujung kawat masuknya terus keluarnya di sebelah kanan Nah ini buat yang kemarin minta videonya ya Cara gulung sama jumlah lilitan Jumlahnya kemarin udah Pak Dewa hitungin Sekarang cara gulungnya Nah ini modelnya 3, 3 ya Running 3, 10 Star nya 3, 10 Ini 1, 8 Ya perhatiin Cara masuk terus Kalau misalnya ini siapin bambu lancip ya Nah ini buat nyolek-nyolek Kalau agak sulit masuknya Ya jangan sampai Baret kawatnya jangan sampai ketarik ya Biar bambu lancip aja yang jalannya Nah ini buat Si Misu PS-135E Ini yang cepat banget Apa namanya Pada kebakar ya Cepat hangus Kalau yang model dulu 1, 3, 5 Nah ini 1, 8 Keluarnya di sebelah Kanan Nah jadi satu kutub nih ya Diperhatiin jangan dibolak-balik Satu kutub itu Kalau keluar kanan Kanan semua Kalau kiri Kiri semua Nah ini Mali yang pertama 1, 8 Nah diperhatiin aja ya Buat yang Belajar Nah sekarang masukin yang 1, 10 Nah ini 1, 10 nya Keluarnya di sebelah kanan juga ya Nah diperhatiin Jangan sampai salah masuk Lubang Jangan sampai salah hitung ya Jadi sebelum dimasukin Ke lubang yang keduanya itu Diitung dulu Intinya yang pertama tuh ya Yang 1, 8 Jangan sampai kelewat Nah ini padahal Pakai Mika nya 0,20 ya Buat Persepannya Nah buat kunciannya 0,25 Itu biar lebih Bagus Jangan pakai 0,15 Terlalu tipis Ini perhatiin ya Ini keluar di sebelah kanan Nah ini berhubung Pak Dewanya Rada-rada pilak Jadi suaranya Rada-rada Mendengung-dengung ya Harap maklum Nah ini Dirapiin ya Seperti ini Langsung dibentuk Jangan sampai nunggu Nanti sudah banyak ya Nah ini Buat spool yang 1, 12 1, 12 Atau spool yang ketiga Ini perhatiin juga Ujung kawatnya Masih keluar di sebelah kanan Ya Buat yang lagi belajar Soalnya kemarin Ada yang dari Apa namanya tuh Pancoran Katanya sering lihat Youtubenya Pak Dewa Pas bulung Kok gak muter Cuman gede-gede Gede doang ya Muter kiri kanan Nah ternyata Pas Pak Dewa bukain Ternyata Satu Kumparannya itu Ada yang kebalik Kebalik Masuknya ya Jadi satu Kutub itu Yang dua Arahnya benar Yang satu Salah arah Jadi gak bakal bisa muter Nah itu buat Yang lagi belajar Selalu diperhatikan Keluar masuknya Kawat Langkahnya kawat ya Jangan sampai Apa namanya Terlewat Jadi kalau Apa Kawat kebalik satu Itu udah pasti Gak bakal bisa muter ya Jadi diperhatiin Jangan sampai Salah Keluar Masuk kawat Ini kutub utara Atau dibilangnya Kutub selatan Gak apa-apa ya Sama aja Satu kutub Sudah selesai Nah sekarang Yang kutub yang Selatannya Nah ini baru Keluarnya di sebelah kiri ya Jadi Lilitan kawatnya itu Arahnya dari Sebelah kanan Ke sebelah kanan kita ya Nanti keluar Kawatnya di sebelah kiri Jadi di tangan kanan Sama tangan kiri ya Nah ini juga sama Langkahnya Satu delapan Kalau Tiga pas Selain lagi Ini satu pas ya Jadi Langkahnya lurus semua Berhadap-hadapan Ini satu delapan Sekali lagi Kawatnya 0,40 Bawaan asli Jumlahnya 120 Tapi kalau kemarin Pak Dewa hitung Ada selisih Satu lilitan Ada yang selisih Dua lilitan ya Jadi Pak Dewa ratain aja 120 Lebih satu lilitan Gak apa-apa Nah misalnya Pengen ganti ya Kawatnya Biar lebih besar Diganti aja Pakai 0,45 Sama 0,35 Buat starnya ya Nah itu Lebih bagus Nah ini Perhatiin Keluar di sebelah kiri ya Sekarang Sepul yang Kedua Selatan ya Ya pokoknya Aku itu biang sebelahnya ya Mau selatan utara Sama aja Nah ini Sama juga Keluar di sebelah Kiri Langkahnya Satu Sepuluh Ya Jangan Jangan sampai Salah Ini Pompa baru beli ya Baru beli jam 4 sore Jam 8 pagi Udah Coslet Nah itu Kata Tukangnya Jadi Jadi pas Habis dipasang itu Kerannya Ada yang Rembes Ada yang Rembes kerannya Tapi Enggak Buru-buru Dibetulin ya Karena udah sore Nah ini Ini yang Satu Dua Belas Sama Keluarnya ya Di sebelah Kiri Jadi kalau Kutub yang Pertama Sebelah Kanan Kutub yang Kedua Keluarnya Di sebelah Kiri Semua ya Jangan Sampai Salah Ini Satu Dua Belas Itu Penyebabnya Ini ya Apa Namanya Kerannya Enggak Tertutup Rapat Jadi Dari Sore Sampai Pagi Kumpa Ini Cetak 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 Terus Enggak Berhenti Nah ini Perhatikan Aja Cara Gulungnya Buat Yang Lagi Belajar Soalnya Yang Punya Apa Kumpa Ini Dia Sering Lihat Youtube Padewa Juga Nah ini Perhatiin Ya Nanti Dia Juga Pengennya Buka Sendiri Apa Gulung Sendiri Tapi Enggak Punya Alat Ini Langganan Juga Tukang Sering Terus Ini Perhatiin Keluarnya Ujungnya Nanti Kalau diputar Putar Di kiri Semua Ini Jadinya Jadi Awalnya Masuk Kiri Keluar Kanan Yang Keduanya Masuk Kanan Keluar Kiri Nah Biar Mudah Nanti Yang Belajar Nih Pak Dewa Kasih Tanda Buat Kawat Yang Awal Kasih Tanda R Satu Nanti Pak Dewa Langsung Bikin Sampai Selesai Pasang Kabel Ini R Satu Nah Ini Ditandain R Satu Ya Ini Buat Yang Lagi Baru Belajar Ya Yang Ujungnya Tandain R Dua Ya Nanti Kalau Sudah Paham Sekali Kesanannya Sudah Tinggal Bolak Balik Putaran Tinggal Pindah Pindah Kawat Ya Ini Sudah Selesai Buat Kutub Utara Dan Selatan Bagian Running Nah Ini Running Sudah Selesai Ya Ini Sepul Running Pertama Pasang Ya Jadi Ditandain R Satu Nah Untuk Masang Star Ini Ini Kecilin Masang Star Sama Satu Delapan Sepuluh Dua Belas Ini Sudah Padewa Siapin Ya Enam Apa Sepul Ya Nah Ini Dada Enam Ini Masangnya Dari Apa Namanya Running Yang Awal Yang Ada R Satu Yang Ini Jalannya Ke Kanan Jadi Sama Seperti Masang Running Tadi Ya Ini Langkahnya 18 10 12 Nah Ini Berhubung Apa Kameranya Baterainya Sudah Mau Abis Ya Ini Caranya Aja Pada Waktur Angin Dari Awal Masang Star Ini Sama Ya Sampai Akhir Nanti 3 Spool Keluar Kanan 3 Spool Lagi Keluar Kiri Ya Jadi Caranya Sama Seperti Pasang Kawat Running Tadi Ya Nah Ini Berhubung Baterainya Abis Sudah Merah Ya Tinggal 30 20 Malah Tinggal 20% Jadi Padewa Terusin Nanti Kalau Sudah Penuh Lagi Di Apa Namanya Diterusin Cara Nyambung Kabel Ya Ini Biar Cepet Aja Ini Yang Satu Sepuluh Ya Ini Sampai Baterainya Abis Aja Ya Satu Sepuluh Nah Ini Keluarnya Di Sebelah Kanan Ya Kawatnya Jadi Intinya Persis Sama Seperti Pasang Running Tadi Masuk Kiri Keluar Kanan Nah Tiga Spool Yang Satunya Masuk Kanan Keluar Kiri Nah Ya Seperti Itu Berhubung Kameranya Sudah Panas Jadi Padewa Mau Open Sampai Sini Nanti Padewa Sambungin Pas Pasang Ini Pasang Kabel Nah Ini Baterainya Sudah Mau Abis Tapi Intinya Caranya Sama Seperti Yang Masang Running Tadi Ya Nah Ini Juga Sama Yang 112 12 12 Keluar Kanan Juga Ini Buat Jumlahnya Ya Sering Ditanyain Buat Running 120 Kawatnya 40 Buat Starnya 140 Kawatnya 0,30 Running 0,40 Starnya 0,30 Ya Nanti Dilanjut Lagi Ya Ini Baterainya Habis Nah Ini Kebetulan Ada Charger Nye Mang Anas Ya Ini Diterusin Lagi Ketemu Di Paling Akhir Ya Paling Akhir Pasang Star Nah Nggak Apa Ini Buat Star Akhir Keluarnya Di Sebelah Kiri Ya Ini Mau Padewa Lanjutin Apa Namanya Cara Masang Kabel Sekalian Ya Ini Sekalian Banyak Yang Minta Cara Apa Koneksi Kabelnya Ya Ini Padewa Mau Langsung Kabelin Aja Sekalian Ya Nah Nih Mal Nyepas Jadi Nggak Terlalu Apa Nggak Kepanjangan Ya Ini Ditandain Yang Apa Star Yang Awal Ditandain S1 Ya Ini Kalau Tadi Running Ini R1 Ini Yang Wujudnya R2 Nah Ini Star Juga Sama Yang Awal S1 Ya Nah Jadi S1 Itu Ada Di Sebelah Kanannya R1 S1 Itu Ada Di Sebelah Kanannya R1 Nah Perhatiin Aja Ya Ini Ujung Kawatnya Awal Nah Ini Akhirnya Akhirnya Itu S2 Ini Biar Nyambung Gampang Yang Lagi Belajar Ya Tandain Aja Seperti Ini Yang Awal R1 Sama R2 Akhirnya Yang Starnya S1 Sama S2 Akhirnya Ya Ini Tinggal Dirapiin Ya Dirapiin Aja Seperti Ini Ya Dikijit Kijit Di Rapi Kalau Misalnya Ada Bambu Yang Apa Setengah Lingkaran Buat Ngeratainya Pake Bambu Gak Apa Dipukul Pukulin Pake Palu Karet Ini Mau langsung Pak Dewa Ikat Sekalian Pak Dewa Kasih Kabel Ya Ini Kalau Ikat Ya Terserah Mau Pake Cara Yang Mana Aja Yang Penting Kawat Enggak Apa Namanya Enggak Berudul Enggak Beratakan Ikat Yang Kenceng Biar Nanti Enggak Panas Jangan Sampai Longgar Ya Nanti Setelah Di Ikat Di Pernis Jadi Biar Nanti Hasilnya Maksimal Ini Ikat Terserah Ya Mau Cari Cara Yang Gimana Aja Boleh Oke Terserah 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 Selah Terserah 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 Terima kasih Kita lanjutkan di sebelahnya lagi Nah nanti diperhatiin cara nyambung kabel ya Ini yang sering ditanyain Cara nyambung kabel buat apa namanya Terus warnanya juga ya Ini perhatiin tandanya ya R1, S1, R2, S2 nya ya Nih kalau buat si misu Kalau cara gulungnya sama seperti yang di video ini Nanti nyambungnya jangan sampai salah ya Jadi awal-awal Jadi running awal sama star awal ya gabungannya Ini dirapiin dulu sebelum di Apa Di ke Nah dirapi-rapiin seperti ini aja ya Nah ini Piusnya masih ada ya Termo Yang dibuat pemutus kalau terlalu panas Nah ini diperhatiin ya Yang mau disambung Ini R1 sama S1 Ini kita kerik dulu Jangan sampai nggak dikerik ya Dikerik Biar nanti apa Nyoldernya juga gampang Terus kalau nggak dikerik Nggak bakal nyambung ya Ini diperhatiin R1 sama S1 Disambung di kabel ini ya Hermokius Nah dia sickling ya Sickling Kalau panas mutus Nah ini dikerik pakai Cutter seperti ini ya Dikerik Biar bersih Nah nanti kalau udah bersih Seperti ini Disambungnya Apa Ujungnya disolder ya Ini jangan sampai salah ya Kalau caranya Cara gulungnya seperti yang di video ini Ini sambungannya R1 sama S1 ya Nih Jangan sampai salah Kalau digabung R1 sama S2 Muternya kebalik ya Nah ini pasangnya di Tius kan ada 2 kabel ya Nah ini disambung di sebelahnya sini Ini yang warna hitam Warna hitam itu listrik langsung ya Nah ini seperti ini Dipelintir Dikerik dulu Jangan sampai nggak dikerik Nah diperhatiin nih ya Cara nyambung kabel Ini kan sering banget Dikanyain Itu pasang fiusnya Sebelah mana Pak Dewa Nah ini seperti ini ya Ini diperhatiin Cara masang fiusnya Sekarang tinggal nyambung yang Apa Star ya Ini S2 S2 pakai Kabelnya kebetulan Pak Dewa Adanya warna biru ya Nah ini buat kapasitor Kaki kapasitor yang sebelahnya ya Kaki kapasitor yang nggak berhubungan sama listrik Langsung Nah ini juga sama Dikerik dulu Sampai bersih ya Nah ini kalau lagi Nggak bikin konten Pak Dewa Biasanya ngeriknya pakai Ada alatnya ya Ini berhubung lagi pada dipakai Di bawah jadi Apa namanya Nggak ada kabelnya Susah Dipakai cutter aja Sama aja Yang penting bersih Nah ini S2 Disambung ke kabel warna biru Ya Nih Dipelintir gini nih ya Biar rapi Biar Sampai ke ujung Terus nanti disolder Nah Berarti ini Ini S2 Perhatiin Jangan sampai salah Nanti kalau salah Motornya kebalik Terus nih yang R2 ya Running R2 nya nih Yang running ujung Nah ini pakai kabel warna Merah aja ya Nih pakai kabel warna merah Ini buat Setrum ya Sama kapasitor Jadi listrik Sama kapasitor Jadi kalau ngerik Pakai cutternya Yang tajam juga Biar nanti Apa Lapisannya itu bersih Apa Nah ini ya Yang merah buat Kapasitor Sama Strum Ini mau Pak Dewa Solder dulu ya Habis ini Pak Dewa Solder Terus Apa namanya Dikasih Selongsong Ini berhubung Soldernya ada di atas Ini Pak Dewanya Yang ngebuah kabel Ini Pak Dewa Mau solder dulu Ya Nah ini ya Sudah Pak Dewa Solder Tinggal nanti Pasangin Selongsong ya Jangan sampai Nggak dikasih Selongsong Nanti beradu Nanti beradu Bisa Slap Ya Ini running Awal Sama akhir Ini Pak Dewa Ulang-ulang ya Running Awal Bukan akhir ya Running awal Sama awal Disambung ke Thermobius Ya Nah seperti ini Kabelnya warna Hitam Terus yang merah Ini running Akhir Atau R2 Ini buat Kapasitor Sama Lustrik Simpan disini ya Nah biar Api Nanti diikatnya Dikasih tatakan Bawahnya Ini yang biru S2 Buat Kaki Kapasitor Ya Nah seperti ini Nah ini Kalau Apa namanya Posisi Kabelnya Jangan sampai Nanti pas dipasang Ada di Pas Lubang baut Ya Jadi Ada di tengah-tengah Antara baut Yang satu Sama yang satunya ya Nah seperti ini Jadi pas pasang baut Nanti nggak bentok Nah dirapiin dulu Seperti ini Terus bawahnya Nanti dikasih Mika ya Nah kabel-kabel Juga dirapiin Jangan sampai Ada yang Kusut Biar nanti Nikatnya Enak Gampang Ini dikasih Kali dulu Biar Apa Diem Gampang Ke Apa namanya Ke Mika Yang di bawah ya Jadi Nggak Jalan-jalan Mika Pengganjal Nah ini Buat Simisu PS135E Simisu Yang baru Yang sering Banget Ada Kendala Ke bengkel Baru beli Ada yang Seminggu Sebulan Pada begini Itu Penyebabnya Biasanya Dari Pasang Kumpanya Ini Ada yang Bocor Di bagian Kerannya Soalnya Yang Model 135E Ini kan Otomatis Kalau Bocor sedikit Dia pasti Cetak-cetak Lain lagi Sama yang Pakai Plowsuit Kalau yang Plowsuit Ada rembes Juga Nggak bakal Cetak-cetak Kalau buat Pendorong Model Seperti ini Nggak boleh Ada yang Rembes Nah Diiket dulu Seperti ini Dirapiin Jangan Sampai Ada Kawat Yang Nggak Kena Kali Nah Terus Buat Besok Lagi Ada yang Minta Kalau Cara Gulung Dibikin Seperti 135 Yang Model Lama Yang 44 Besok Kalau Ada Waktu Dibikinin Jadi Tipenya Seperti Ini Tapi Cara Gulung Pake Tipe Lama Itu Biasanya Lebih Bagus Nanti Diikat Seperti Ini Sampai Selesai Kalau Nget Terserah Mau Cara Yang Gimana Aja Boleh Nggak Usah Apa Ngikutin Di Video Kalau Nget Pake Benang Mau Yang Gaya Asli Fabrik Boleh Kalau Yang Asal Kenceng Aja Boleh Intinya Kawat Jangan Sampai Longgar Terserah Nah Secara Analis Seperti Ini Aja Udah Udah Kenceng Ya Nanti Setelah Ini Dipernis Rating Juga Bagus ya pokoknya jangan sampai ada kawat yang enggak terkali ya harus ke itu ini diingetin lagi buat warnanya ya kabel warna hitam buat listrik langsung buat yang merah kapasitor sama listrik yang birunya buat kapasitor ya terus eh jangan sampai salah nih selalu padewa ingetin ya jangan sampai salah masukin kawat ya jadi kalau yang awal masuk kiri keluar kanan tiga mal sama ya kiri keluar kanan yang kedua masuk kanan keluar kiri terus yang star juga sama ya seperti video ikutin aja video ini ya ini sudah selesai nanti tinggal oh kernis ya ini masih baru masih bersih banget ini nanti lihat buat aja gambarnya ya nih Pak Dewa mau bikinin coretan biar nanti nggak lupa buat warnanya ya nah nih pakai gambar aja buat nih buat yang lagi belajar kadangkan suka salah nih Pak Dewa kasih gambar nih diinget-inget ya ini seperti ini Hai hitam biru merah nah ini agar biar jelas Hai nah ya gambarnya asal aja yang penting warnanya nih yang biru sebelah kanan eh sebelah kiri yang merah tengah hitamnya di sebelah kanan Hai nih seperti ini ya Nah itu ya tutorialnya dari Padewa semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Terima kasih.